Yang diganti Kejaksaan Negeri Cambi terimu pembayaran dendos sebesar 500 juta rupiah dari Johan Arifin Muba, terpidana pekaroh kasus korupsi rehabilitasi asrama Haji Cambi. Kejaksaan Negeri Cambi terimu pembayaran dendos sebesar 500 juta rupiah dari Johan Arifin Muba, terpidana pekaroh kasus korupsi rehabilitasi asrama Haji Cambi. Pertempat diaulah Kejaksaan Negeri Cambi proses penyerahan pembayaran dendos sebesar 500 juta rupiah dari pihak Johan Arifin Muba, kepadu Kejaksaan Negeri Cambi dilangsungkan. Penerimuan pembayaran dendos tersebut diterimu langsung oleh Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Cambi Yayi Ditanir Mala, disaksikan oleh Kejaksaan Negeri Cambi Pajarudi Manurung, Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Cambi Wesley Sirain, serta dari pihak bank yang akan menerimu titipan duit tersebut. Kemudian duit tersebut langsung disetokan ke Kas Negara. Kepala Kejaksaan Negeri mengkonfirmasi atas pembayaran tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021. Kejaksaan Negeri Cambi kedatangan keluarga Johan Arifin Muba, terpidana pekaroh kasus korupsi rehabilitasi asrama Haji, anggaran tahun 2016, di mana pihak keluarga beritikat baik membayarkan dendos sebesar 500 juta rupiah. Saya bersama Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Yaitu Bu Yair, dan bersama Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, dan bersama Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Pak Besri Sirain, bersama tim Jaksa Tindak Pembangsa, dan pihak dari panggilan diri, nanti di mana ruang beritikat tersebut akan kita bidikan, atau kita setorkan, dan Jaksa Tindak Pembangun, tetap keluarga terpidana Haji Johan Arifin Muba. Jadi, sebagaimana yang kita lihatkan, di depan ini sudah ada uang sejumlah lebih kurang 500 juta rupiah, nanti kita hibur secara bersama-sama, mengambil ini yang terbakan. Jadi, terpidana ini membayar uang dendam 500 juta rupiah, dan ini merupakan nanti dihubungi stokan ke kas negara, dan merupakan nanti pendapatan bukan pajak. Diketahui pada putusan akhir di tingkat peninjauan kembali, atau PK Mahkamah Agung, menghukum Johan dengan pidano penjaro 4 tahun penjaro, turun dari putusan awal, yakni penjaro selama 5 tahun 10 bulan. Dalam perkara tersebut, Johan merupakan pihak rekanan yang mengejauhkan proyek kreditalisasi Asrama Haji. Namun dalam perjalanan, ditemukan perbuatan melawan hukum, dengan nilai kerugian negara mencapai kurang lebih 11 miliar rupiah. Johan Arifin Muba merupakan 1 dari 6 orang yang kemudian diletapkan sebagai tersangkau pada pengadilan tingkat pertama. Iqbal Cek TV Ngabak